Intro Penyelidikan kasus Brigadir J telah berlangsung selama satu bulan. Intro Barada E dan Brigadir RR telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara mantan Kadif Propam, Irjen Verdi Sambo masih menjalani pemeriksaan. Pada Kamis 4 Agustus 2022, sebelum memasuki ruangan pemeriksaan, Irjen Sambo memberikan beberapa pernyataan kepada media. Irjen Sambo menyampaikan bela sungkawa dan permohonan maaf yang ditujukan kepada korban Brigadir J dan keluarga. Namun pakar mikro ekspresi, Kirdi Putra, menilai bahwa permohonan maaf dan bela sungkawa Irjen Sambo tidak tulus dari hati. Kita lihat dari bagian hidung ke atas, nyaris tidak ada ekspresi. Lalu saat kita gabungkan dengan suaranya, dapat kita lihat bahwa dia tegang, kata Kirdi Putra. Kirdi juga menambahkan nada bicara Irjen Sambo sangat lugas dan tertata. Menurutnya permohonan maaf dan pernyataan bela sungkawa tersebut sudah disusun. Irjen Sambo menyampaikan permohonan maaf terlihat seperti bahwa itu adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk menyudahi kegundahan masyarakat atau hanya formalitas saja, jelas Kirdi. Terima kasih telah menonton!